Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Mojokerto menggelar aksi damai menolak gerakan People Power. Aksi damai itu digelar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum di Jalan Pahlawan, Kota Mojokerto, Jumat 10 Mei 2019. Para mahasiswa membentangkan banner, mengibarkan bendera merah putih dan kertas yang bertuliskan tolak People Power, tolak upaya delegitimasi KPU, dan membubuhkan tanda tangan sebagai petisi menolak People Power. Ketua PCPMI Mojokerto, Laudri Fatur Rahman mengatakan, aksi tersebut dilakukan karena mendukung KPU dalam pemilu 2019 karena ada pihak yang melakukan delegitimasi dan menolak People Power. Laudri menambahkan, harus tetap menggunakan demokrasi dan jurdil di Indonesia. Para mahasiswa itu diterima oleh Ketua KPU Kota Mojokerto, Saiful Amin Solihin. Saiful mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa dalam kaitannya dukungan kepada KPU. Kepis, KMNI, KMNI, terima kasih telah memberikan dukungan moral kepada KPU. Dan beberapa hari yang lalu sudah menyelenggarakan rapat keliru terbuka rekapitulasi di tingkat kota. Dan sejauh ini, KPU Kota Mojokerto beserta seluruh acara net-hop telah bekerja secara maksimal dan berupaya untuk nanti asa bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Karena itu, terima kasih sahabat-sahabat, kawan-kawan, KMNI, BMI yang telah memberikan dukungan kepada KPU. Terkait people power, dirinya enggan berkomentar banyak karena dia menilai mahasiswa punya pendapat sendiri dan cara pandang sendiri.